Halo guys, selamat datang kembali di Youtube channel saya di putusin dah makasih Kak Igun kalau lo tahu ini gue beri nabung Oke karena berat gue udah nambah nih 8 Kilo ini makin sesek guys Ya Allah udah nggak deh nggak usah deh usah macem-macem deh yang ada gue Oke langsung aja kita menuju lokasi sebelum dimulai kita minum dulu kopi hitam jilus mix ini varian aromanya ada tiga ada yang pandan gula arens sama vanila jadi nggak bakal bosen karena aku udah selalu buat yang gula arens kali ini kita buat yang vanila guys ini dia kopi hitam jilus mix kopinya bikin melek dan nggak bikin kembung jadi bisa dikematin sampai habis dan nggak perlu takut lagi minum kopi guys udah gitu ampasnya cepet turun jadi bisa langsung diminum nggak perlu nunggu-nunggu kalau nunggu-nunggu dingin dong kopinya kopi hitam jilus mix kopinya anak muda sudah ada di alfamidi jadi kalau misalnya kalian mau minum kopi hitam yang enak dan apa cepet turun nih kopi hitam jilus mix Oh ya ya sudah siap Oke kita mulai hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat berbeda karena kelihatan di situ maaf artis baru dia ini udah terkenal dia ini udah menjadi diva desainer pokoknya udah top marko top langsung aja kita panggilkan diva gunawan apa kabar Fadil halo iguul sehatin duduk sini ya santai kan dil santai santai silahkan duduk nggak kelihatan di sini ah di sini gini sekarang aduh besok kali dil kok digeser dikit geser lu masih jadi lebihan belakangnya digeser iya maaf kan yang mahal sosoknya dil iya bener nah stop nah oke sekarang coba duduk bagus nggak nah terima kasih terima kasih di pariwinawan apa kabar baik sehat Fadil baik ya baik Alhamdulillah dari mana dari atas Oh dari atas Oh ya dari kamar kaislam Oh perjalanan tadi ke sini gimana ya nyata aku kebetulan tidur karena maksud aku gini ya ini kan aku nggak tahu lokasi studionya dimana jadi kayak ya karena tadi capek abis main sepeda juga pagi gitu jadi pas ke sini karena durasinya pas liat di Google map 4.5 menit jadi aku manfaatin waktu aku untuk istirahat Oh gitu karena memang nih ya guys ya kalau kalian nggak tahu event gunawan ini udah kita hubungin lebih dari 70 kali 70 kali karena memang maaf banget Fadil karena kayak jadwalnya emang nggak ketemu dan Alhamdulillah akhirnya sekarang iya jadi kan memang guys kalau misalnya di sini kan jadi bintang tamu itu kan happening banget tapi budgetnya itu cuma 1 juta jadi sampai 70 kali akhirnya sekarang di angka 17 juta ya Diel Alhamdulillah ya Diel ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya bisa fokus ya ketawa dulu nih nih mau nanya nih ya Kak Igu nih sehari-hari studionya nggak ada AC nya ya Diel iya memang emang disini namanya studio Ngap Oh iya ngap-ngap Kak Igu nih si bukenya sehari-hari ngapain aja sih sehari-hari shooting brownies ini sejam 12 sampai jam 12.30 sampai jam 2 aku tuh nggak pernah diajak iya karena ketentok di budget biasanya Diel ya bener nggak daripada shooting brownies mendingan posting Instagram kan mendingan shoot posting stories kalau artis baru pada blogu kalau basicnya dari Instagram pada blogu pada nggak mau TV emang pada begitu ya memang pada begitu nanti kita kasih tau ini kira-kira siapa aja tuh yang kayak gitu ada tuh Almarhum Kiano juga gitu dia juga begitu kalau shooting kalau nggak ada uang cash dia nggak dateng haji bolot kali ah dibayar cash terus tadi selain shooting brownies apa lagi? ya selain shooting brownies karena kan aku kan memang kan super mega bintang ya jadi aku super mega bintang yang asli jadi banyak menghabiskan waktu di butik juga gitu aja ya jadi antara shooting jadi antara dunia keartisan sama dunia fashion seimbang tapi nih Kak Igun pengen tau kalau misalnya ini kan yang pada taunya ya penonton di rumah yang nggak tau beneran gitu emang butik Kak Igun tuh satu baju tuh kisaran harganya tuh bisa berapa? kalau harga tuh relatif deal jadi tuh aku punya beberapa brand ada brand utama aku tuh Ivan Gunawan jadi itu khusus untuk bisa begitu ya maaf ya jadinya pakai hape barusan ditelpon mama maaf iya nggak apa-apa terus? terus kayak gitu yang pertama kan Ivan Gunawan yang kedua yang buat bridal atau baju penganten ada merknya namanya Love by Ivan Gunawan nah ada lagi dibawahnya lagi premium hijab itu namanya Ivan Gunawan Privilege Modest itu harganya startnya dari 300 ribuan sampai paling mahal mungkin sekitar 5 jutaan lah gitu dibawahnya lagi ada manja hijab manja hijab itu startnya dari 150 ribu paling mahal sekitar 2 jutaan lah gitu kalau misalnya yang wedding-wedding dress itu bisa berapa sih? kalau wedding dress aku sih lebih kepada tergantung dari kebutuhan mempelainya kalau dia maunya yang tajir banget iya dia kalau mau yang spekta bahannya luar biasa ya harganya bisa lebih mahal pernah paling record paling mahal kayak dulu berapa? dulu pernah jual baju paling mahal 350 juta waktu itu aku ya bahannya aja per meternya udah 20 jutaan kali ya itu dia bayarnya cash tuh? pakai cash di butik macam-macam sih ada yang bayar pakai cash ada yang bayar pakai debit ada yang belum bayar sampai sekarang juga ada oh ada ada kenal itu orang ya? kenal artis? enggak oh kalau dulu juga ada artis oh ada? ada boleh disebut? Indra Bekti setahun baru lunas tapi gak apa-apa deh yang penting ada yang penting udah lunas yang penting lunas lumayan lumayan air itu boleh dimasukin gak sih? boleh gak ada masalah kayak Indra malah boleh enggak gak apa-apa ini gak ada masalah oke terus nih ini yang paling banyak dipertanyain nih ama ini karena netizen udah banyak banget nanya disini parah netizen yang merunti ini disini nih ya bentar aku cari dulu tadi bentar ya oh iya ini kalau cari bisa gak masuk file dicari kalau cuma ini kertas ini laptopnya lo geser ke kiri geser ke kanan gak nemu-nemu oh iya ini dari segi cinta gimana sih kak Igu ini sekarang cinta sekarang lagi hampa ya oh lagi hampa di pandemi kayak gini gak mikirin cinta gak mikirin cinta yang penting pegawai hidup betul kita hidup makmur sehat cinta apalah cinta yang penting kita cinta sesama manusia iya bener iya kan tadi agak ke foto agak ke foto takutnya nanti ujungnya dipesetin orang iya hahaha gitu yang penting kita sehat keluarga sehat pegawai sehat temen-temen sehat waduh sehat alhamdulillah terus apa lagi ya ada yang mau ditanyain kan disitu hostnya komentar netizen boleh seandain gak ada gue gak ada kak Igun kalau bisnis ya bisnisnya kak Igun gimana selama pandemi oh selama pandemi alhamdulillah alhamdulillah menurun hahaha ya saya ratalah sama kayak orang-orang ya menurun aja menurun berat ya bulan pertama masih agak stabil bulan kedua mulai goyang mulai ketiga bulan ketiga menurun bulan keempat udah mulai berenang-berenang di pojokan ini udah bulan-bulan segini udah mulai-mulai mau kelelop nih hahaha tapi kita insyaallah terus berperasangka baik sama Allah iya betul rejeki insyaallah mah ada aja makanya kita yang namanya pengusaha ya pinter-pinter cari peluang gil apalagi kak Igun kan sekarang maksudnya kalo mungkin dari segi butiknya kali ya yang menurun karena kan orang jarang ada yang pesta jadi jarang ada yang beli jarang ada yang kawin tapi kalo misalnya dari ininya dari kuliner dari kuliner kan Fadil suka bantuin iya alhamdulillah gak Igun masih ada utang lagi 17jt sama Fadil gue gak ada kita bayar gak apa-apa deal insyaallah gue udah nasar kalo misalnya sampe ini udah apa balik modal ntar gue kirim gue mah gue mau bantuin kak Igun aja yang penting kan ikhlas ikhlas yang bales tuh bukan li yang dua varian belum di belum di post baru satu baru satu tapi langsung langsung sold out alhamdulillah gila satu hari kak Igun tapi boleh gak sih aku tanya-tanya tentang dunia perartisan boleh kak Igun tuh sesama yang lain itu ada gak sih persaingan di dunia entertain enggak aku gak jangankan di dunia entertain di dunia di dunia apapun aku gak pernah merasa bersaing dengan siapapun berarti jadi ngejalannya lebih enak ngejalannya lebih enak berarti tulus s.w.t rejeki Allah udah atur porsinya udah jelas udah rata Allah baginya jadi gak perlu kita pengen kayak misalnya gini karuben punya usaha apa pendapatannya sekian oh aku harus seperti karuben enggak seperti itu jadi yaudah belajar bersyukur selalu berpersangka baik sama Allah udah nikmat yang dikasihnya segitu yaudah nikmatin aja karena nikmat yang kita rasakan belum tentu senikmat nikmat orang yang orang itu rasain mungkin rasanya bisa beda jadi Fadil juga jangan pernah melihat orang mulu jadi berkacanya itu jangan berkaca ke orang tapi berkacanya ke diri sendiri seberapa besar kita sudah bisa mensyukurin nikmat yang Allah titipin buat Fadil karena kenikmatannya beda-beda kita terkadang cuma minum air putih sama bakwan gorengannya udah enak banget iya kan kalau kita melihat orang oh makan mewah puluhan juta belum tentu mulut kita bisa senikmat orang itu yang makan betul jadi keadarnya udah masing-masing sih makanya kalau menurut aku juga kalau misalnya kita punya duit seratus juta tapi kita ngerasa itu gak cukup sampai kapanpun gak akan cukup oh gak akan cukup gitu makanya ya kehidupan kita mau ada di mana itu tergantung kita dan kalau ada beli kalau gak ada tunda dulu gitu iya eh kayak gue mau mainan moco boleh coba ya sebenernya takut mainan moco gue tuh takut mainan burung tau dia gigit gak sih Dil kalau burung yang ini gigit enggak lu bisa taunya lu bisa taunya dia lagi baik gimana ya tuh dia udah begitu Dil enggak enggak kalau dia kalau burung ini kalau naik itu nya kenapa dia ini emm seneng enggak wallahi dia enggak lu nipu Dil ya Allah Dil Dil gue merinding Dil gue merinding Ocon 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 liat sana Cong kiri iya udah gitu manteng udah Dil angkat Dil udah Dil udah Dil udah udah emm sebelumnya aku seneng kayak gue main disini aku minta maaf kalau ada kekurangan terus aku pengen tanya dong Kaigun ada bukan tanya sih maksudnya pengen tau Kaigun ada pesen gak buat aku enggak ada pertemanan aku sama Fadil apa adanya enggak ada yang dibuat-buat enggak berharap juga diistimewain ya apa adanya aja enggak pengen disembah juga enggak pengen disanjung-sanjung udah apa adanya aja kayak temen enggak perlu Fadil kayak ampe heboh ampe gimana-begimana gak usah ampe tadi juga ampe aus juga ampe minta baru ada airnya enggak apa-apa ya Dil karena udah ke sodara kali ya jadi maksudnya oh istilahnya ambil aja sana di dapur gitu iya betul ampe kering Dil ini tadi ampe kering manget tepi maksudnya iya kalo mau ngucap Dil minum gitu kan gak enak tapi akhirnya ke ucap juga Dil hahaha tapi guys Kaigun nih maksudnya dibalik aku pertama kali ketemu Kaigun sebelumnya kita udah teleponan ya Kaigun belum ini baru pertama kali baru hari ini ketemu belum 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 pernah teleponan belum ini baru sekarang baru hari ini langsung ketemu enggak ada telepon-telepon enggak ada lu kaki gua keram dia enggak lu jangan kayak gitu kayak gua teleponan kapan? yang cerita gua aja gak punya nomor lu oh gitu tapi gua udah dide ya oh iya udah udah disini iya gak ada terus lu bisa ngirimin gua makan gua udah disini dong gua mancung ya Dil maka sadis bagus gak? palsu apa ngasih? palsu ini buat di korea 150 juta oh iya di luar tiket di luar hotel terus apa lagi yang dibikin di dagu ini ya rahang kelopak mata pipi total ini muka abis udah apa? udah bisa emang kali staf lo lazim bro kalo ditonjok nangis dong enggak pernah ditonjok udah gua gaplok duluan orang sebelum nonjok gue udah gua gaplok duluan mau coba gua jajalin lu kebayang nih tangan gua segeda gini lu kalo artis lu demen selain Raffi Ahmad siapa lagi? enggak enggak lu gak demen sama gue udah 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 gue tau ngeliat Raffi Ahmad kan lu kayak lu gimane banget gue sama Raffi temen ya udah harman banget kek wow gitu kalo lu mah ke giginya emang biasa aja lu kan sama gigi gak pernah ngobrol oh bro gue di street door mana ada kemaren gua dikirimin brule gua awwannya sama ke gigi kirim brule mana? brule orang brule emang brule punya gigi? punya emang punya gigi tuh? punya gigi brule? berarti gua kalo suka minta mintanya sama ke gigi gua dikirimin sama ke gigi oh iya iya ke gigi bilang mau gak? mau gue bilang terus? ya udah gue makan siapa yang lu belum pernah kesampaian ketemu? tapi lu ngefans banget gua udah mau ngefans mah tau aja siapa lagi? udah? udah terus terus siapa? terus Dayanti lu udah pernah ketemu? belum kalo gua mah gua ini sama Beyonce temenan di ngeri di ngeri di ngeri di ngeri di ngeri di ngeri aduh aja baru lagi bilang pingin banget gue ketemu sama jello jello gua belum kenal belum kalo gue Beyonce kan gue panggilnya po bibi biasa nih kalo lu ketemu Beyonce biasanya ngomongin apa? gue kalo gue ngomongin laki ngomongin baju segala rupa udah dia orangnya dia kan si Beyonce itu kan maklar jual beli rumah cuman lu gak tau? lah ini rumah di Jati Asi itu rata-rata yang jualin Beyonce lucu gak Dil? lucu ini ini mah lucu nih kalo bocah-bocah yang ngerti mah ketawa Dil sih yang lu aja ketawa iya lucu iya lupa kak Igo ini 21 menit aku gak pernah sama rumah nge-record sampe 21 menit jangan dipotong ya ha? jangan dipotong eh guys masa tadi Fadil nanya maerot masih hidup nge-si katanya gitu lo mau ngapain sih dia? nanya-nanya gitu lo yang tadi di atas ngomong gue mau operasinya apa ya? mau operasinya mau gue cebut mau gue cebut jangan coba jangan coba crossing bisa gak semuanya punya kuota sampe sejauh ini Dil gila gue mau bucap satu minta tolong minta tolong minta tolong Dil minta tolong Dil boleh dibantuin guys makasih buat Kaigun yang udah dateng kesini iya makasih ya yang udah main main seneng banget aku seneng banget beneran Kaigun tapi lo gak keliatan perancaran lo teneng gue dateng gue seneng banget lo ada disini gak acting storytelling lo peran thank you guys bye 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 bye